City Sanitation Summit 21 Solusi Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Wadiah Balat Infoburinya, Kabupaten Bandung berbenah bebas sampah merupakan salah satu komitmen Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna dalam visi misi membangun Kabupaten Bandung Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bandung, Asep Kusumah kepada Ayupurnama Infoburinya pada Rabu 14 Juni 2023 di ruang kerjanya Menurut Asep Kusumah, sesuai dengan visi misi Bupati Bandung yang ketiga yaitu mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi yang mendorong kreativitas dalam karir jabatan anggota yang berwawasan lingkungan Ya jadi Pak Bupati, sesuai dengan visi misi khususnya misi ketiga itu kan mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bikin karir panokal dan berwawasan lingkungan Nah untuk menjabatkan berwawasan lingkungan Bupati sering menyampaikan bahwa bicara lingkungan, bicara peradaban bicara peradaban, bicara peradaban, bicara perilaku berarti ketika bicara tentang perilaku salah satunya adalah sampah itu produk dari perilaku Nah bagaimana kita terus memperkuat komitmen Bupati memberikan arahan untuk menjadikan CSS 21 ini sebagai momentum edukasi untuk seluruh masyarakat dengan menetapkan bahwa CSS 21 ini sebagai Zero Waste Event Jadi dalam arti edukasi sebuah event yang diharapkan tidak menghasilkan sampah Harapannya ini akan menjadi inspirasi untuk kegiatan-kegiatan lain bahwa tidak hanya sukses penyelenggaraan tapi kita pun sukses mendukung untuk memujukkan Bandung Lodas Persis Sampah dengan cara apa yang paling sederhana mengurangi timbulan sampah Menurut Asep Kusumah semua ini adalah bagian dari komitmen Bupati Bandung untuk terus menguatkan upaya edukasi bahwa semua sumber sampah dapat menjadi sumber solusi Saatnya bagi kita semua dengan semangat yang sama untuk menjadi pahlawan lingkungan CSS 21 dicanangkan oleh Bupati Bandung pada acara CSS Fair 2023 yang berlangsung dari Rabu hingga Jumat 4 sampai 16 Juni tahun 2023 di Dom Balerame Soreang Selanjutnya, pada awal Juli ada acara Pornas yang di tengah-tengahnya terdapat acara ASEAN Sport Day dan juga acara Bedas Expo Pada kegiatan-kegiatan tersebut kami akan mendorong agar menjadi Zero Waste Event Artinya, acara-acara kecil sekalipun tidak boleh meninggalkan sampah yang mengganggu tambahnya Asep berharap pesan penguatan dari CSS 21 ini tidak hanya sampai pada masyarakat Kabupaten Bandung tetapi juga menginspirasi orang lain bahwa acara-acara besar seperti itu tidak boleh meninggalkan sampah yang mengganggu kenyamanan kita sendiri Saya kira komitmen dari Pak Bupati untuk terus memperkuat upaya edukasi bahwa semua sumber sampah tapi semua bisa jadi sumber solusi saatnya dengan spirit pedas semua menjadi pahlawan bagi lingkungan Terus event-event apa aja Pak? apa diterapkannya ini? atau CSS 21? Iya, ini kan menggantung awal nih kita canangkan oleh Pak Bupati berikutnya di awal bulan Juli juga ada event Pornas di sela-sela event Pornas juga ada Asean Spot Day kemudian juga ada Bedas Expo nah, itu pun kita akan dorong sebagai Zero Waste Event jadi event-event yang sangat kecil menghasilkan sampah yang membuat persoalan buat kita semua Menurut Asep Kusumah tim yang terlibat dalam CSS 21 terdiri dari relawan dari masyarakat Kabupaten Bandung Dalam acara-acara ini kami melibatkan relawan dari kader bedas bebas sampah badaga lingkungan dan penggiat lingkungan Tugas mereka adalah memandu dan membantu pengunjung atau peserta dalam mengelola sampah secara maksimal dengan mengurangi sampah sebanyak mungkin atau minimal tidak membuang sampah sembarangan jelasnya Asep Kusumah berharap paradigma pengelolaan sampah harus berubah Dahulu, ketika melihat sampah biasanya dikumpulkan diangkut dan dibuang Undang-Undang 18 Tahun 2008 telah mengamanatkan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah rumah tangganya secara berwawasan lingkungan Mari kita minimalkan dengan cara mengurangi penggunaan kemasan yang bisa didaur ulang seperti tambar, misting, dan tas belanja Selain itu pengelolaan sampah jika dilakukan dengan baik dapat menjadi sumber daya baik secara ekonomi organik maupun energi Bupati telah banyak memberikan gagasan dan terobosan termasuk pengertian bank sampah tematik di mana sampah organik dapat menjadi sumber daya ekonomi Jadi sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang begitu saja tetapi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bahkan menghasilkan nilai-nilai ekonomi pungkas asep kusumah untuk pekerja saya sudah menghasilkan terima kasih di kota di teman pembangun bisa anda lihat sampah-sampah yang terserahkan tanpa ada yang memandu saya ada yang relevan untuk mengambil sampah nasi bersih untuk penyempu bersih sampah-sampah yang ada di sini masyarakat begitu kurang peduli terhadap sabah-sabah di sekitarnya untuk itu saya mengumum kepada semua warga yang bermain di sini supaya membuang sampah pada tempatnya karena lingkungan itu sangat berharga untuk kehidupan kita semua ini sampah-sampah ini dibuang di tempat sampah dan bisa ditinggalkan lagi untuk didaulang untuk didaulang untuk didaulang ini sampah pastikan ini membaikkan ini bisa dilakukan keperluan bisa sampai bisa juga kalau pastikan bisa didaulang bisa dijauh selamat menikmati